Dan mereka bilang hasilnya tuh sampai mereka frame gitu untuk dipasang di rumahnya, jadi itu unik sekali untuk saya. Reaksi seperti inilah yang membuat Ratna Carey tak pernah bosan memperkenalkan batik kepada warga asing. Saya hanya ingin ada sesuatu yang saya bisa sumbangkan ke negara dan batik itu kan indah sekali, sangat unik, sangat spesial. Saya tidak pernah belajar secara resmi dan saya pikir saya bisa kok untuk memperkenalkan batik. Ternyata banyak yang nggak tahu batik itu apa dan begitu mereka tahu apresiasinya tinggi sekali dan itu yang membuat saya lebih semangat. Seperti pagi ini, Ratna yang sudah 5 tahun menetap di Amerika mengikuti tugas suami menjadi pengajar pada acara workshop Learn the Art of Batik. Event ini diadakan di National Defense University Washington DC oleh Organisasi Spouses of International Cultural Exchange atau SPICE. Anggotanya adalah para istri perwira militer dari 40 negara yang sedang belajar di institusi pendidikan tinggi di bawah Departemen Pertahanan AS. Jadi organisasi ini adalah organisasi di bawah National Defense University Departemen Pertahanan Amerika. Ini sekolah untuk para perwira tinggi militer dari seluruh dunia dan saya bertugas sebagai program koordinator untuk istri-istrinya. Selain memperkenalkan budaya suatu bangsa, program rutin SPICE juga menjadi cara membangun komunitas. Seperti dijelaskan Maura Turner, yang menangani mahasiswa internasional di kampus ini. Daina Parashivu, yang berasal dari Rumania, menikmati mempelajari teknik membatik untuk pertama kalinya. Kita mempunyai sesuatu yang sama di rumah di Rumania dengan jenis, tapi yang ini dengan tekstil sangat hebat. Ini cukup susah, Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dan itu membutuhkan banyak waktu untuk memastikan. Jihan Shoki dari Mesir senang mempelajari seni dan kerajinan tangan yang langsung dipraktekan seperti ini. Walau perlu kesabaran mengajarkan batik kepada publik asing, namun melihat semangat para peserta, Ratna merasa puas dan akan terus memperkenalkan batik dimanapun ia menetap. Betapa Indonesia ini, terutama Jawa, adalah memiliki seni yang amat tinggi dan yang harus kita pertahankan. Dan sebanyak-banyaknya disebarkan dan diberitahu kepada masyarakat luas bahwa Indonesia ini betul-betul suatu negara dengan kebudayaan yang sangat tinggi. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA